Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tini Matini SPDMM Tutorial kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana tata cara penyimpanan arsip dengan sistem alfabetical filing system Sistem kearsipan ada 5 sistem namun yang sering kali dipergunakan di dalam perusahaan adalah sistem abjet Sistem abjet ini memudahkan arsiparis maupun orang yang akan menemukan kembali arsip untuk mencari arsip tersebut Penjelasan yang akan diberikan ada 3 tahapan atau 3 cara Cara pertama adalah sistem abjet secara murninya Kemudian sistem yang kedua adalah sistem yang menggunakan primer dan sekunder Sedangkan sistem yang ketiga menggunakan bagian-bagian yang ada di perusahaan Selamat penyaksikan Kita akan mulai tutorial kali ini dengan sistem alfabetical filing system dengan cara yang pertama Namun sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu alat-alat yang akan kita pergunakan pada tutorial kali ini Yang pertama adalah surat-surat Ini sudah disiapkan 5 surat sesuai dengan pencatatan di channel pencatatan buku agenda surat masuk dan surat keluar Kemudian yang kedua ini adalah guide Di mana guide ini dimulai dengan ini yang disebut dengan guide primer Kemudian ini yang disebut dengan guide sekunder Kemudian ini yang disebut dengan guide tertier Dan ini adalah guide tertier 2 atau folder Jadi kalau di filing cabinet ini seperti ini Kemudian yang ketiga adalah snack health remap sebagai medianya Jadi hari ini kita penyimpanan aktivnya melalui media snack health remap Nanti di tutorial selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang di filing cabinet Perforator Kemudian tip egg Penghapus Pinsil Dan balvoin Yang pertama surat-suratnya kita kasih kode di pojok kanan atas menggunakan pinsil Ini adalah surat keluar Berarti PT Buwana kodenya adalah BU Kemudian surat tugas atau senama bagas Kita kasih kode SI Kemudian karya jaya Kodenya adalah KA PT Persada Baru surat masuk adalah PE Kemudian Bandung Abadi surat masuk adalah BA Selanjutnya kita sortir suratnya berdasarkan alfabetikalnya Ini berarti BA dulu ya BA, BU, kemudian KA, PE, dan SP Sudah tersusun kita ambil Kodenya Ini adalah kode untuk BA Oh ya, jangan lupa Ini kan sudah terlubangi Harusnya kita perforator dulu menggunakan perforator Sama gaibnya juga Karena sudah dilubangi Maka lanjut saja kita penyimpanan asibnya Ini adalah BA Kemudian ini untuk KA Kemudian ini untuk PE Dan terakhir adalah untuk SI Kalau sudah Kita masukkan ke snack health rumah Ini sudah dibuka Selanjutnya kita masukkan Ke Marknya Untuk guide-nya boleh menggunakan F4 Boleh juga menggunakan A4 Jika lo tidak mempunyai kertas yang berwarna Silahkan menggunakan HPS biasa pun tidak apa-apa Yang penting Anda membuat guide-guidenya Oke, sudah masuk Kemudian kita tutup Ini penjepitnya terbalik ternyata Kemudian kita lihat di sini Kodenya BA Berarti kita kasih Kodenya B Kemudian Ini adalah KA Kodenya adalah K Kemudian ini PE Kodenya adalah P Dan yang terakhir SI Kodenya adalah S Jangan lupa Untuk pembuatan guide-nya Tidak boleh melebihi dari snack health rumah Penyimpanan arsip sudah selesai dengan cara yang pertama Cara yang kedua Kita masukkan ke sini Kemudian ini adalah BU Nah, ini untuk yang B Sekarang masuk ke K Ambil yang primer Ambil yang sekunder Masukkan yang K Masukkan yang K Untuk P Ambil yang primer Ambil yang sekunder Kita masukkan yang P Dan terakhir Ambil yang primer Masukkan yang sekunder Kemudian suratnya dimasukkan Sudah masuk yang kita inginkan Kemudian kita ambil map-nya Kita masukkan ke map-nya Ya, nanti kalau misalkan pertanyaannya BU, misalkan ini BA-nya ada dua Kita lihat nanti tanggalnya Tanggal yang paling terakhir Disimpan Itu adalah yang paling depan Ya Jadi semua yang terakhir penyimpanannya Itu pasti disimpan paling depan Oke, ini sudah ada Kemudian kita kasih kodenya ya Untuk kode guide-nya Dimulai dengan B Tadi surat yang pertama adalah BA Kita masukkan di sini ya BA Kemudian yang keduanya BU Kemudian yang selanjutnya adalah K Ini adalah KA Sesuai dengan suratnya Kemudian yang ketiga adalah P Ini adalah PE Dan yang ketiga adalah S Kodenya SI Maka sudah kita lihat disini Ini adalah primernya Sekundernya Tersendiri ya Ini primernya Sekundernya Tersendiri Kemudian kita simpan Oke, ini adalah cara yang kedua Cara yang ketiga Yaitu mempergunakan Kelengkapan dari Primer, Sekunder, Tersier Dimana penyimpanan alfabetikanya itu Berdasarkan Bagian Ya, tapi Misalkan ini secara sentralisasi Nah, yang perlu kita punya adalah Klasifikasinya Klasifikasinya Untuk membubuhkan kode Di dalam surat Kita contohkan disini Untuk surat keluar PT. Wijaya Pusumah Mengenai pesanan Ini ada di bagian Pemasaran Dengan Primernya Primernya adalah Pemasaran Sekundernya adalah Pesanan Kemudian Tersiernya adalah Pesanan barang Atau jasa Maka Maka kodenya itu adalah PM Titik 01 Kemudian Titik 10 Karena kita menggunakan alfabet Maka kodenya seperti biasa adalah BU Untuk contoh kode yang kedua Yaitu Kita ambil Misalkan surat Masuk ya Surat masuknya Untuk persahabatan karyawan Ini ada di Kepegawaian Jadi kodenya adalah KP Kemudian Dot Persahabatan karyawannya Mengenai apa Disini Kita lihat Mengenai Olahraga Ya Kegiatan olahraga Maka disini Ada di Kesejahteraan Ini adalah Dot 02 Kemudian Titik 30 Abjatnya adalah PE Setelah semua Menggunakan kode Maka kita Tetap Seperti tadi Dilihat dulu Abjatnya Ya Tapi harus dilihat dulu Ini nya ya Kode atasnya Jadi kalau ini KP Bisa dengan KP lagi Kemudian Ada PM Dengan PM lagi Jadi kita Berada di Dua Dua DPC Ya Dua DPC Kita mulai dengan Yang KP dulu KP disini Ada KP Sama-sama Di 01 Dan 02 Ini beda ya Berarti Dimulai dengan Yang PE dulu Kita ambil Ini untuk Yang KP Kemudian Mengambil Yang Sekundernya Sekundernya 02 Sebentar Ini ada KP 02 Ini ada 01 Berarti yang ini dulu ya 01 dulu ya 01 Kemudian 10 Kersiannya 10 Kemudian Untuk penyimpanannya SI nya disini Baru masukkan Kelasnya Masih Di KP Ya KP Disini 02 Tadi disini 01 Maka ambil lagi Tersiernya Yang 02 Kemudian Untuk Tersiernya 03 Penyimpanannya Untuk Foldernya Adalah PE Kita sudah selesai Untuk yang Pegawain Sekarang kita ambil Untuk yang Pemasaran Pemasaran disini Kodenya Adalah PM Ya Kemudian Sama semua 01 Yang berbedanya Ini akan sama Kodenya 10 Dan ini 30 Berarti Yang pertama Adalah Yang di atas Ya Kita ambil Disini Untuk yang PM Berarti Primernya Yang PM Kemudian Sekundernya Adalah 01 Tersiernya 10 Kemudian Kita ambil Untuk penyimpanan Foldernya Ini untuk BA Dan ini Untuk BU Pertanyaannya Adalah Boleh Enggak Ininya Menggunakan B Saja Boleh Kalau Menggunakan B Saja Berarti Foldernya Hanya Satu Tidak Usah Dua Kemudian Untuk Yang Untuk Yang KA Primernya Sama Tinggal Mengambil Yang Sekundernya Karena Sekundernya Sekundernya Sama Juga 01 Berarti Sama Berarti Mengambil Yang Tersier Saja Tersier Nya Adalah 30 Kemudian Untuk Penyimpanannya KA Terima Sudah Selesai Untuk Masing-Masing Dan Sekarang Kita Akan Masuk Ke Penyimpanan Asiknya Ke Snack Thermal Penyimpanannya Kita Lihat Disini Untuk Dalam Klasifikasinya Dimulai Dengan Kepegawaian Kemudian Baru Pemasaran Berarti Pemasaran Disimpan Paling Bawah Dalam Map Sesuai Dengan Kode Klasifikasi Kemudian Kita Tutup Langkah Selanjutnya Kita Beri Kode Di Guide Tadi Kita Lihat Disini Kepegawaian Adalah KP Kemudian Kita Masuk Kesini Mengenai Surat Tugas Surat Tugas Pemasaran Berarti 01 Kemudian Pelatihan Pemasarannya Adalah 10 Kemudian Ini Adalah SI Kemudian Masuk Ke Yang Kedua Ini Mengenai Persahabatan Karyawan Olahraga Masih Di KP Kemudian Olahraganya Ada di 02 Kemudian Olahraganya 30 Kemudian Ini Kodenya Adalah PM Kemudian Masuk Ke Primer Selanjutnya Adalah Pemasaran PM Kemudian Kode Yang Pertamanya Adalah 01 Jadi Bisa Lihat Juga Ini PM 01 Kemudian Ini 10 Kemudian Ini BA Untuk Yang Keduanya Adalah BU Kemudian Kemudian Untuk Yang Untuk Selanjutnya Untuk Yang KA Yaitu Primernya Sudah Ada PM Kemudian Sekundernya Sudah Ada Tersier 30 Kemudian Untuk Foldernya Adalah KA Ini Adalah Penyimpanan Yang Untuk DPC Sudah Selesai Maka Selesailah Untuk Sistem Penyimpanan Arsif Sistem Alfabetical Filing System Ini Adalah Sistem Penyimpanan Cara Satu Dengan Cara Yang Sangat Sederhana Sekali Kemudian Ini Adalah Cara Yang Kedua Dengan Mempergunakan Primer Dan Sekunder Dan Yang Terakhir Adalah Dengan Mempergunakan Perbagian Dengan Kode Klasifikasi Gabungan Antara Subjek Dan Alfabetical Primer Sekunder Tersier Dan Alfabetical Filing System Demikian Tutorial Penyimpanan Arsif Dan Sistem Alfabetical Filing System Untuk Mengetahui Tutorial Yang Lain Jangan Lupa Like Dan Subscribe Jangan Lupa Kasih Komentar Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selesha Swim Jangan Jangan Selesha Start